Woi! Mendapat informasi akan adanya seorang kurir yang akan mengantarkan pesanan narkoba milik seseorang. Sabtu pekan silam, personel tim Raja Wali Satres Narkoba Pores Tapadang langsung bergerak cepat menuju lokasi yang diinformasikan warga tersebut di kawasan Kalumbu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dalam waktu singkat, petugas berhasil meringkus pelaku, sesaat sebelum pelaku mengantarkan barang haram tersebut. Oyong, sang kurir narkoba yang mengetahui kedatangan polisi, berusaha memberontak dan membuang barang bukti sabu-sabu yang akan diantarkannya. Tapi polisi yang menangkap Oyong bukanlah polisi kemarin sore. Tapi yang menangkap Oyong adalah polisi yang telah berpuluh kali menangkap pengedar narkoba, sehingga mereka tak bisa dikacau begitu saja. Tersangka pun langsung menyerah dan pasrah saat polisi menemukan satu bungkusan besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka pun mengakui barang haram tersebut adalah miliknya dan akan diantar kepada seorang pemesan. Hasil penangkapan ditemukan pada badan tersangka satu paket narkotika golongan sabu yang sempat dibuang pada saat penangkapan. Kemudian di depan para saksi-saksi tersangka mengakui bahwa saya memiliki menyimpan narkotika itu adalah karena tuntutan ekonomi dan juga pelaku ini juga kecanduan terhadap narkotika golongan sabu. Kini, Oyong masih diperiksa petugas secara intensif di Maporesta, Padang. Polisi ingin mengetahui jaringan peredaran narkoba yang dilakoninya. Alfie melaporkan dari Padang.